Intro Halo semuanya Eh penonton Halo semuanya Selamat datang kembali di last motoclip channel Dengan gue Mike Dan kali ini kita akan Kedatangan nih Kita akan kedatangan Kita kedatangan Sebuah Kawasaki Z900 Gokil guys Z900 nya ini Gagak pake slancer Lu bayangin Rumahnya tuh Didadap Gagak pake slancer Gagak pake slancer Gagak pake motor Jakarta Barat ya guys Kenapa gak pake slancer Katanya sepertinya dia nanggung Udah mau ganti knalpot Jadi kita akan ganti knalpot apa Ya pasti knalpot nya ini Pokoknya keren banget Ajif banget gitu ya Kalau kalian udah mau nonton video sebelumnya nih Sama Kawasaki Z900 juga Dengan pipa yang keren banget Yang gokil banget Yang keren banget Yang wah pokoknya Wah banget lah gitu ya Banyak titanium Warnanya selang seling Nah kali ini Yang bikin beda adalah Sama Pipanya pake pipa dari carbon Carbon Bukan carbon sorry Titanium Ya Tapi yang bikin beda ini adalah Warnanya tuh bakalan beda gitu Kalau yang kemarin itu Selang seling Ada juga kan yang warnanya titanium biasa Dan kali ini Kita bikin sesuatu yang lebih keren lagi Yaitu adalah semuanya Full biru Gitu ya Nah kalau kalian penasaran Sebelum kita Preview lagi lebih dalam Jangan lupa untuk Tekan dulu tombol like nya Di bawah ada tombol like Dan jangan lupa juga untuk subscribe Di bawah ya Loncengnya juga di Ponket Nah ini udah guys Ini kalau kalian bisa liat Ini belum di Belum dirakit ya Oke ya Ini masih bungkusannya Langsung gue sulap aja Dan ini kalian bisa liat pipanya ini Titanium Dan ini semua full biru Gokil ya guys ya Kalau yang kemarin selang seling Yang kali ini yang akan kita pasang itu full biru semua Lihat tuh Gila Dan ini enteng banget sih Enteng banget Jadi kalau nanti Pasti beban bergerak di motornya juga akan turun Karena ini udah kita ganti sama yang titanium Ringan banget Dan ini full biru Asli Sumpah keren banget ya Lalu lensernya pake apa Lensernya masih pake Di brand yang sama Di brand Kalau yang temen kalian suaranya baca Gede banget pake Ini setiap project ya Nah ini setiap projectnya Tapi tipenya beda sama yang kemarin Kalau kemarin Di motornya Brosomat Yang waktu itu kita review Itu dia pake yang CRT Yang tipe titanium Kalau yang ini adalah S1GP Nah Jadi ini yang titanium Full juga tetap sama Cuman ini yang S1GP Nah ini kalau digabung Ini kita gabung Kira-kira jadinya akan seperti ini lah Ya Gitu Wih Dimantul guys Mantul banget Ini dia esi projectnya Jadi kalau ini Pipanya ini bisa masuk ke Selensar slipon apa aja Buat Z900 gitu ya Ada Akrapovic Ada Scorpion Keren juga Dan suaranya juga pasti Bakalan mantul banget Ya ini juga suaranya mantul banget Jadi bagi kalian yang pengen Ini buat Z900 Masih banyak banget ya Jadi kalian bisa langsung Terima kasih ke les motor Dan sekarang langsung aja kita pasang Oke Let's go Ini guys Z900nya gue gak bohongan Ini slensernya udah dicopot duluan Coba kita dengerin gimana suaranya Kalau tanpa selensernya Gak tau kenapa Gak di pengen selensernya Sama aja ya suaranya Suaranya gak berubah ya Ya jadi ini udah dicopot pun Suaranya masih segitu aja guys Ini makanya kenapa Z900 itu harus ganti Pipa plus system Karena memang kapalisnya disini nih Jadi kalau gak diganti Mau dicopot silensernya pun Tetep aja suaranya segini doang Gitu ya Oke langsung aja kita pasang Sub indo by broth3rmax Okay guys Oke sekiranya sudah selesai Dan lumayan ya Karena datangnya agak sore Dan kita selesai udah agak malem Jadi sudah selesai juga Ini Z900 dengan pipa termantul Dari carbon-carbon parts Yaitu bahannya titanium Full biru Gitu ya Ini sumbah asli keren banget Warnanya biru Dan keren banget Yang kita pakekan SC S1 GP Dan langsung aja kita cek soundnya Gitu ya Yang udah pasti Udah pasti lebih ringan Daripada yang standarnya Udah pasti suaranya juga bakal lebih besar Tadi kita udah denger kan ya Z900 itu Kita copot selensernya aja Karena masih ada katalis Suaranya itu masih kecil gitu Sedangkan Untuk motor SC Z900 Motornya itu kenceng Kita memang butuh suara Jadi itu bukan hanya Sekedar supaya bacot-bacotan aja Jadi supaya Kalau kalian lagi ngebut Atau kalian lagi kenceng Itu tuh Sekililing kalian bisa denger gitu Makanya itu kenapa Kita butuh kenal pot Racing gitu Oke langsung aja Kita sound check ya Yuk let's go Let's go Nah itu dia guys, suaranya SC Project dengan pipa termantul dari Carbon Carbon Parts, yaitu pipa Titanium One Blue Full. Gila ya guys, gue fix harus ke THT ini gila, suaranya emang mantep banget. Oke itu aja guys dari gue, thank you buat bro Andreas Bastien yang udah taruh Z900 disini, pasang pipa Carbon, dan juga dari SC Project gitu ya. Thank you guys, gue Mike, dan dari LesMotor kita mau mencoba thank you banyak, jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment, and I'll see you again in the next video, bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax